Udah hampir kurang lebih 9 tahun, 9 sampai 10 tahun, 9 tahun ya, 9 tahun, jalan 10 tahun, ngerasa sangat hampa sih kalau gue pribadi di dunia entertain. Kemarin 4 hari lalu nih dateng ke makam almarhum Bangaludin, emang tiap tahun rutin buat biara tuh gimana sih? Ya pasti tradisi setiap tahunnya, karena semenjak berpulangnya almarhum, pastinya setiap tahun, kalau gue sih pasti setiap tahun, kalau keluarga sering ke makam almarhum untuk mendoakan. Kalau gue mungkin dari rumah aja sih mendoakan almarhum, tapi di momen setiap tahunnya, di lebaran, di 23, karena kumpul keluarga rame sama saudara, Terus juga ada beberapa teman-teman dari fans almarhum, kita sempat di waktu untuk ke makam, untuk mendoakan almarhum lagi sih. Bahkan juga bukan hanya keluarga gitu Bang, teman-teman almarhum juga kan pada ziarah gitu, bang gue juga tau gak sih? Ya mungkin ada beberapa teman-temannya, kalau sejujurnya, kalau teman-temannya ziarah ke makam almarhum sih, gue kurang tau sih. Tapi kemungkinan kalau misalkan dari teman-temannya almarhum sendiri, kalau memang sayang sama almarhum, pastinya ke makam almarhum gitu sih. Tapi sebenernya gak perlu ke makam juga gak masalah, yang penting gue sih berdoa, mudah-mudahan teman-temannya almarhum saling mendoakan. Maksudnya teman-temannya almarhum mendoakan almarhum. Tapi panggili sendiri bangga gak dengan masok almarhum gitu, dengan masing-masing banyak dikitai gitu sama teman-teman ya bahkan sama? Sampai detik ini aja sebenernya, sebelum kita ngomongin banyak orang suka sama almarhum ya, Gue sampai detik ini aja kalau ngeliat sosial media pasti selihuran tuh video-video almarhum. Lucu-lucunya gue demi Allah Rasulullah ya, gue ngakak sendiri di kamar, gue kadang ngeliat video almarhum. Gue ngakak, gue ketawa pas ada jamannya ada gue, pas almarhum sendiri, gue ngakak terus kadang gue ngeliat kamar yang almarhum, Ya Allah coba almarhum masih ada, pasti betapa bangganya gue, betapa senangnya hidup gue. Nah apalagi orang-orang yang memang cinta dan sayang tulus sama almarhum pastinya, Apa ya, sepeninggalannya almarhum, gak ada almarhum video entertain, banyak orang-orang yang memang sangat-sangat kehilangan sosok almarhum gitu. Dari keceriannya, dari lawakannya, sepertimu aja sih. Ya jangan kan orang lain, kayak tetangga gue gitu loh. Waktu lebaran, kangen ada yoga, ada olga dulu ya, blablabla. Ya wuh gitu gitu. Banyak-banyak berdoa ya bang Mili, salam buat keluarga gitu aja sih. Ya memang ngerasa hampa aja sih, udah hampir kurang lebih 9 tahun ya, 9 sampai 10 tahun. 9 tahun ya, 9 tahun, jalan 10 tahun. Ngerasa sangat hampa sih, kalo gue pribadi di dunia entertain. Ya tapi, mau gimana, memang ini yang hidup kan. Hidup terus berjalan. Setiap manusia yang hidup pasti akan berpulang. Tinggal kita jalanin apa yang harus kita jalanin. Ini yang penting, kita selalu bersyukur. Jangan pernah melihat ke atas terus. Jangan pernah melihat kondisi orang lebih dari kita. Tapi kita harus juga lihat posisi orang di bawah kita. Dan kita selalu bersyukur apapun yang kita dapat. Jangan pernah iri. Jangan pernah jahat sama orang. Itu aja sih yang paling penting. Gue selalu diajarkan sama almarhum seperti itu. Yang penting bang Mili. Hidup harus baik sama orang. Jangan pernah jahat sama orang. Biasanya kalo lagi kangen banget sama almarhum ini suka ngapain sih bang? Ngobatiin rindunya. Kalo kangen. Gue setiap hari pasti ada aja yang nongol. Di instagram, di tiktok. Gapapa gue sebutin ya. Tiktok, instagram. Ya di instagram, di tiktok itu. Selik, se... Apa namanya? Seliuran aja gitu loh. Keluar gitu. Ya kadang. Ini inget di momen gimana tuh. Wah waktu itu gue terpuruk banget gitu loh. Terpuruk dalam arti. Ketika almarhum sakit. Jadi sedih kan gue kalo. Ketika almarhum sakit. Ketika gue mulai kembali ke Singapura. Untuk. Apa namanya? Ngejemuk almarhum sendirian. Naik pesawat gue nangis. Pulang dari Singapura naik pesawat nangis. Terus juga gue kabarin orang tua gue. Kadang juga orang tua gue stay di Singapura. Pokoknya. Sepanjang perjalanan hidup gue. Ketika almarhum sakit tuh. Gue ngerasa hidup gue tuh kayak. Wah. Apa ya? Ngerasa hidup gue tuh kayak. Nggak berwarna. Hampah. Sedih. Tapi. Ya balik lagi. Sekarang. Keluarga dan gue. Semua udah mengikhlaskan. Udah mengikhlaskan. Tinggal kita berdoa. Ketika kita berdoa. Pasti buat almarhum pastinya bahagia gitu. Itu aja sih.